Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat pagi, siang, sore, malam Dimanapun kalian menonton videonya Sebelum kita belajar bareng Perkenalkan dulu Nama saya Rofian Warsya Putra Dengan nama 510210261 Dan sekarang ini Saya sedang menempuh Program studi pendidikan guru sekolah dasar Semester 3 Di Universitas Muhammadiyah Surakarta Kali ini tema yang akan kita pelajari adalah Selamatkan makhluk hidup Dengan subtema Tumbuhanku sahabatku Dan di kesempatan kali ini Kita akan belajar mengenai Tumbuhan dengan perkembang biakan generatif dan vegetatif Tumbuhan dengan perkembang biakan generatif Perkembang biakan generatif pada tumbuhan Dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan Perkembang biakan generatif Dimulai dengan jatuhnya serbuk sari Di atas kepala putih Atau yang disebut dengan penyerbukan Setelah penyerbukan Tumbuhlah buluh serbuk sari Yang menuju ke ruang bakal biji Dan di dalam ruang bakal biji tersebut Terjadi pembuahan Perkembang biakan secara generatif pada tumbuhan Terjadi pada bunga dan biji Pada bunga Terdiri dari beberapa bagian Seperti berikut Yang pertama ada tangkai bunga Tangkai bunga adalah Bagian yang menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan Bagian ujung tangkai bunga membesar membentuk dasar bunga Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga Kelopak bunga Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kunjung Kelopak bunga akan terbuka saat mekar Setelah mekar, letak kelopak bunga berada di bagian luar mahkota bunga sebelah bawah Kemudian, mahkota bunga Fungsi mahkota bunga adalah melindungi putik dan benang sari ketika kunjung Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari Di dalam kepala sari Terdapat putir-putir serbuk sari Putik Putik adalah alat kelamin betina pada bunga Putik terdiri dari kepala putik Tangkai putik Bakal buah Berdasarkan kelengkapan bagian bunganya Dibadakan menjadi dua Yaitu bunga lengkap dan bunga tak lengkap Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya Bunga dapat dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna Biji Biji adalah bagian tumbuhan yang dibentuk dari hasil pembuahan bakal biji Biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru jika ada di lingkungan yang sesuai Berdasarkan letak bakal bijinya Tumbuhan biji dibagi menjadi dua Yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka adalah bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah Contohnya melinjo, pakisaci, dan pinus Ciri-ciri tumbuhan berbiji tertutup adalah bakal biji dilindungi oleh daun buah Tumbuhan biji tertutup dibedakan menjadi dua Yaitu tumbuhan berkeping satu dan tumbuhan berkeping dua Ciri-ciri tumbuhan berkeping satu atau monokotil adalah akarnya serabut dan batangnya tidak berkambil Contohnya jagung, tebu, dan padi Ciri-ciri tumbuhan berkeping dua atau dikotil adalah berakar tunggang dan batangnya berkambil Contohnya mangga, jeruk, lubi, kayu, cabai, dan tomat Penyerbukan dan penyembuhan Penyerbukan bunga dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang hingga di atas bunga Kaki-kaki kupu-kupu akan membawa serbuk sari Dan di saat kupu-kupu tersebut hingga di bunga lain Serbuk sari yang menempel pada kaki kupu-kupu tadi akan menempel pada bagian putih bunga lain Hal tersebut menyebabkan terjadinya penyerbukan Kemudian, tumbuhan dengan perkembang biakan vegetatif Selain berkembang biak dengan cara generatif, beberapa jenis tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif Perkembang biakan vegetatif adalah cara perkembang biakan makhluk hidup atau tanaman tanpa melalui proses perkalinan Contoh tanaman yang perkembang biakan dengan cara vegetatif adalah wortel, pisang, nanas, dan tebu Perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan terbagi menjadi dua Yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan Perkembang biakan vegetatif alami adalah perkembang biakan tumbuhan tanpa perkalinan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan manusia Macam-macam perkembang biakan vegetatif alami adalah sebagai berikut Yang pertama ada umbi lapis Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang terbentuk berlapis-lapis dan berfungsi sebagai cadangan makanan Di bagian tengah terdapat tunas yang disebut siung Dan contoh dari tanaman umbi lapis adalah bawang merah, bawang bumbay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulik Kemudian yang kedua ada umbi batang Ubi batang adalah batang yang tumbuh di dalam dan ujungnya membeli menjadi umbi Ubi batang berfungsi untuk menyimpancar dengan makanan terutama zat tepung Pada umbi terdapat mata tunas Yang apabila dipotong dan ditanam maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru Contohnya adalah ubi jalar dan kentang Kemudian umbi akar Akar yang berubah fungsi untuk menyimpancar dengan makanan disebut umbi akar Contohnya adalah bunga daria dan wortel Kemudian yang keempat membelah diri Membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan yang terdiri dari satu sel Dengang hijau adalah salah satu contoh dari tumbuhan yang membelah diri Yang kelima spora Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku, jamur, dan ganggang Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium Pada jamur, sporangiumnya terletak pada ujung tifa yang menggembung Dan pada ganggang, sporangiumnya terdapat pada tubuh ganggang itu sendiri Kemudian keenam ada akar tinggal atau rhizoma Akar tinggal atau rhizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, gemulawak, kunyit, dan rumput Kemudian ketujuh ada geragih Geragih adalah batang yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru Tunas-tunas baru yang terbentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak bergantung pada induknya Kelapan ada tunas Tunas adalah puncuk yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun Pohon pisang umumnya diperbanyak dengan menanam tunasnya yang masih muda Tunas mohon pisang tumbuh berdekatan dengan pohon induk dan membentuk rumput Kemudian yang terakhir ada tunas adventif Tunas ini dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun Tumbuhan yang berkembang biaya dengan telas adventif antara lain adalah sukun, kesenek, dan cocor bebek Perkembang biakan vegetatif buatan Perkembang biakan vegetatif buatan adalah perkembang biakan tumbuhan secara tidak kawin yang sengaja dilakukan dengan bantuan manusia Macam-macamnya yang pertama adalah stek Stek adalah cara mengubah biakan tanaman dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan tersebut Berdasarkan bagian tumbuhan yang akan ditanam, stek dapat terbagi menjadi stek batang, stek daun, dan stek akar Kemudian cangkok Mencangkok adalah mengubah biakan tanaman agar cepat berubah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan hidupnya Contoh tanaman yang mudah disangkok adalah manga, jeruk, jambu, buka melati, dan soka Tempel atau opulasi Adalah pembudidayaan tanaman dengan cara menempelkan tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk Contoh tumbuhan yang diopulasi adalah meliping, manga, dan halbukat Kemudian menyambung Menyambung atau melentan adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul Yang terakhir ada runduk Jenis tanaman yang dapat dikembangkan dengan merunduk sangat sedikit Jenis tanaman ini memiliki batang yang panjang dan lentur seperti melati, alamanda, apel, dan mawar pagar Caranya, batang tanaman dikerat sedikit kemudian dilenggungkan atau dirundukkan ke tanah Batang yang dikerat kemudian ditimbun dengan tanah Baik teman-teman, itu tadi mengenai materi perkembang biakan hewan secara generatif dan vegetatif Apabila kalian ingin mendownload materi yang telah disajikan tadi Kalian bisa scan lewat barcode yang telah kakak tampilkan Dan jangan lupa teman-teman merawat tungguan di manapun kalian berada Jangan lupa jaga kesehatan Like apabila kalian suka dengan video ini Tinggalkan komen positif dan membangun Subscribe di channel youtube ini Dan mohon maaf apabila ada kesalah kata Kekurangan dalam penyampaikan materi Saya pamit undur diri Sampai ketemu di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton